Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita kembali di kebun porang tepatnya di daerah bulu kumbah itu bulan Januari tahun 2022 perkembangan poran di daerah sini sungguh itu baik dan ini kita perhatikan orang di sini tumbuh liar tidak ada budidaya yang sama dengan teknik yang sebelumnya ini hanya tumbuh liar tidak berjarak dan tidak tersusun hanya saja kondisi tanah pun sangat mendukung karena porang sudah dari dulu tunggu di daerah sini melihat perkembangan poran saat sekarang ini walaupun yang kita dengar bahwasannya orang yang harga naik turun itu tidak jadi masalah tetapi pada sektor dari mampat porang itu sendiri sama halnya kita ketahui baik diproduksi dari umbi untuk dijadikan bahan kosmetik mie kemudian lem dan masih banyak sebelumnya dan ada pun mampat porang yang ada di video sebelumnya namun hari ini kita jalan kembali di lahan ini karena intensitas cahaya pada bagian sini intensitas cuaca maksudnya di bagian sini cukup mendukung untuk perkembangan perkembangan porang dilihat dari tekstur daunnya yang tidak sama ketika porang tumbuh di daerah panas karena cuaca dan intensitas daripada cuaca disini cukup baik kita lagi porang memang sudah lama tumbuh namun yang menjadi perhatian disini tidak berjarak kita hanya tumbuh dimanapun tetapi rata-rata umbi di daerah dari sini kurang lebih jika panen ada antara lima sampai ada sembilan kilo itu dari dua musim ketika panen umbi kemudian kualitas katak cukup baik karena ini naungan di bawah naungan kemudian untuk pemubukan sendiri di daerah sini kadang diberikan pupuk cair atau organik itu pun diberikan dalam tempo setelah porang-porangnya sudah tumbuh tetapi budidaya porang itu tidaklah rugi dalam membudidayakannya oke sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati